Mordeka 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 Banyak banget request yang masuk Kalian bisa lihat request sebanyak ini Malam hari ini kita berdua bakal reaction Momen-momen spesial buat warga Malaysia Cetua banget Yang ini tuh setiap tahunnya pasti selalu ditunggu-tunggu banget Yaitu momen tentang hari kebangsaan gitu Kita tau ini telat banget ya King reactionnya Karena sekarang kita bikin reaction ini pada tanggal 7 September Dan mungkin dia uploadnya 8 September gitu Sedangkan hari kebangsaan itu tanggal 31 Agustus Iya jadi udah kayak sekitar 7 harian atau 8 harian PRECIA gitu. Dan mungkin kalian bertanya kenapa sih Dam kamu gak langsung bikin videonya waktu itu gitu. Nah guys jadi waktu itu aku lagi sakit dan kalian bisa lihat sekarang juga aku masih dalam perawatan guys tuh. Masih tertanam selang impus di tangan aku. Jadi belum terlalu sehat juga tapi semangat gitu. Kami mau new request dari subscriber. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat ke videonya. Tapi selanjutnya subscribe dulu dan jangan lupa follow juga di subscribe channel 2. Adam PRV dan... KMD16 KMD16. Oke sekarang kita play videonya. Wow. Oh temanya keluarga Malaysia teguh bersama. Wow. Ini sangat meriah banget kayak. Wah ada jam 5. di dalam jiwa mereka semangat patriotisme yang dibawa oleh ayah dan juga ibu masih-masih. Saya rasa inilah perkara yang sangat mengujakan. Keren banget. Kita beriah banget. Ini kayak gimana ya? Kayak-kayak stadion gitu. Stadion. Oh ini anak anak-anak sekolahan. Oh wow. latihan lama banget sumpah. Ini baju-baju adat gitu gak sih? Ternyata banyak ya. Baju adat Malaysia. Bener gak sih? Banyak banget. Eh kayak... Musuh unik-unik dong. Ini apa nih? Keberangkatan ti? Perdana Menteri. Oh Perdana Menterinya. Ini redik kawal banget. Nah ini orang penting. Mana nih? Yang mana? Mobil kedua. Oh ini ii. Oh wow. Ramah ya Perdana Menterinya. Pasti dong. Masyarakatnya antusias banget soalnya. Disambut meriah banget dong. Jadi rakyat masa itu kayaknya kangen deh Ki. Karena kan sebelumnya Corona gitu. Oke ini udah sampe. Oh penghormatan dulu gitu Ki. Oh hormatnya. Ngomongnya kayak... Tapi keren ya Ki bajunya. Mereka kayak bener-bener melayu banget gitu gak sih? Terus pake peci gitu lah. Terus kayak pake apa sih namanya tuh? Oh baju khas melayu itu. Wow. Sikir apa? Wow keren banget sih ini. Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama. Oh wow. Diikuti oleh para anak-anak tadi. Tugasnya itu kayak gitu. Tugas ya. Keberangkatan tiba dulia. Oh ini raja dan ratunya dulia yang maha mulia gitu. Ini paling ditunggu-tunggu kayaknya. Sumpah. Wow. Oh ini Ki yang kerudung pink. Ini tuh permaisurinya. Kereta kuda di raja akan menuju... Wow kereta kuda. Kayak... Jarang banget ya. Kayak di Eropa gitu. Iya. Iya. Pasti dong. Makan ditunggu-tunggu gitu. Bener gak Ki? Betul banget. Oh udah 17. Terakhir 2005 mungkin ya. Betul. Iya bener. 17. Iya. Ini udah lama banget ya gak dipakai. Ini udah sampai nih. Di tempat ininya. Wow. Wow rinding. Karpet merah dong. Red karpet dong. Terus kayak berubah banget gitu. Oh naik ke... Kayak panggung gitu Ki. Ada hormat semuanya. Langsung diberi hormat kayak tadi gitu Ki. Oh ini pangkatnya Ki. Wah ini pangkatnya Ki. Keren banget ya. Lebih raja. Wow. Penghormatan dulu gitu. Oh ini kayak instrumen lagu mereka loh Ki. Kayak lagu apa sih judulnya tuh lupa lagi. Kalau di kita Indonesia Ragi tuh. Wow. Satu, dua, tiga, empat. Oh negara ku judulnya. Lima. Oh iya lima. Itu benda apa ya Ki? Yang lainnya itu kebenaran Malaysia kan. Malaysia kan yang itu. Yang lainnya kayak. Kita gak kenal gitu. You know. Hibat banget. Pastinya dong. Sumpah. Tapi. Dari wajahnya kayak kenal gitu gak sih? Heber liat. Iya Kak. Gue belum manjir. Widam. Liat di bangunan belakangnya itu keren banget kan. Maksudnya? Gedung gitu. Gedung. Ini pasti di Kota Ki. Eh sorry kalau kita banyak gak tau. Karena we are Indonesian. Eh suara aku kayak binden gitu gak sih? Ternyata ini kayak lagi flu gitu. Oh. Oh yang tadi. Yang lima helikopter gitu Ki. Dari pada tentera darat Malaysia. Tentera udara di Raja Malaysia. Dan tentera di Raja Malaysia. Darat udah. Oh darat. Oh pengibaran benderanya. Oh ya God. Kita boleh tunggu-tunggu banget ini. Kita penasaran sumpah. Kita gak tau lagu negaranya. Belum pernah. Maksudnya pengibarannya kayak gimana. Gak ada artis-artis gitu. Oh Aina Abdul. Aina Abdul sih gak? Gue kenal anjir. Dia tuh kayak yang. Nah ini Aina nih. Pake kerudung hijau. Pake baju hijau. Dia tuh artis terkenal gitu disana. Penyanyi. Oh ini apa sih? Dirjen. Dirjen. Tapi laki-laki ya keren ya. Keren. Oke kita penasaran pengibaran. Oke ini. Oh. Oh jadi ini udah sih. Kayak udah siap gitu ya. Langsung aja. Iya benderanya kayak udah langsung tinggal di naik. Oh wow. Kayak langsung dipake itu. Meriam-meriam gitu. Wow. Tapi ini yang ngibarinnya. Kayak bukan anak muda ya. Kayak lebih kayak mungkin tentara gitu ya. Kalau di kita kan sama anak-anak. Anak sekolah ya. Kita lihat. Permaisuri Agong itu kayak. Beliau ikut nyanyi gitu. Wow. Tapi ini lebih ke instrumen gak sih? Gak ada suaranya gitu dalam. Kecil. Oh iya. Ada ada ada. Oh warga sipil. Oh dadah dadah. Lu kebayang gak sih kalau kesut? Lagi gini terus kesut. Ikrar rukun. Apa nih? Ikrar rukun negara. Ikrar rukun negara. Oh ini kayak. Wow. Maka kami. Maka kami. Rakyat. Oh wow. Baju udah liat. Jadi ini kayak. Menggambarkan keragaman. Malaysia ya. Kalau di kita kayak Pancasila gitu gak sih? Nah gitu. Mungkin ya. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan negara. Kayak ada orang India juga. Iya bener. Bener-bener gue mau ngomong gitu. Wah baju-baju adat gitu. Lihat ki. Wow. Semangat banget ya. Semangat. Itu kayak yang pelopor kemerdekaan waktu itu. Kayak gitu-gitu. Terima kasih. Hadirin di Persilakan Dodo. Wow. Guys. Jadi. Udah. Itu kita reactionnya itu. Sekarang part satunya. Karena videonya tuh tau gak sih? Kayak panjang banget. Oh masih ada ya. Kayak 3 jam gitu. Masih banyak. Banyak banget momen-momen yang seru. Jadi di part 1 ini. Kita reactionnya tuh kayak. Khusus. Kayak upacar-upacaranya dulu gitu. Dan mungkin nanti kalau kalian setuju. Kita reaction part 2-nya. Katanya banyak. Katanya menurut subscriber tuh banyak. Banyak lagi hal-hal menarik gitu. Dan jika kalian setuju. Kita reaction part 2-nya. Boleh banget. Tulis di kolom komentar. Gimana lagi menurut kamu? Tentang kemerdekaan. Atau hari kebangsaan Malaysia ini gitu. Menurut aku ini sangat seru sih. Dan meriah juga. Meriah banget. Betul banget. Warga-warga Malaysia ini kayak meriah banget. Bener. Terus menurut aku ada beberapa perbedaan mungkin ya. Dari. Upacara. Antara di Indonesia dan Malaysia juga ya. Betul banget. Dan masing-masing mempunyai. Sisi menariknya gitu ya. Dan kita lihat tadi masyarakat di sana. Bener-bener begitu. Antusias banget ya. Mengikuti upacara. Ataupun perayaan hari kebangsaan ini. Karena. Mungkin mereka sudah kangen juga ya Ki. Terakhir dirayakan itu mungkin kayak 2019-2018-an gitu. Sama kayak kita juga ya. Iya. Dan sekarang di 2022. Mereka bisa kembali lagi merayakan. Karena pandemi COVID-19 udah jadi endemi gitu. Jadi orang-orang udah bisa bener-bener merayakan dengan bebas. Bebas gitu ya. Keren banget. Dan. Di akhir video. Meskipun telat kita mau ngucapin selamat hari kebangsaan untuk Malaysia. Semoga Malaysia semakin maju jaya ya Ki. Rakyatnya semakin makmur. Dan juga semakin sejahtera gitu. Sorry banget. Kalau video ini banyak kekurangan. Karena kalian lihat disini aku masih dalam perawatan. Jadi masih agak late. Masih agak. Semangatnya agak kurang. Tapi tetap harus ini ya. Tapi tetap harus semangat gitu. So. Itu saja video-video ini kita berdua. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye-bye.